Halo selamat sore teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara seperti biasa kita kembali bertemu di segmen live trading bersama Duyan Anggara episode ke 5. Sebelum kita mulai versi ini, saya ingatkan kembali teman-teman untuk subscribe di channel ini pastikan teman-teman subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video live trading seperti ini. Jadi teman-teman langsung dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Oke teman-teman hari ini adalah hari Selasa ya Selasa tanggal 22 Januari 2019 seperti biasa kita cek news dulu hari ini kita punya news di GBP, tadi sudah lewat jam setengah 5 selanjutnya ada Euro jam 5 sore, jangan duga CAD jam setengah 9 malam, dua-duanya medium impact. Seperti yang saya selalu bilang teman-teman saya ngecek jadwal news bukan karena saya trading berdasarkan news sekali lagi saya hanya peduli dengan chart saya saya tidak pernah peduli isinya cuman saya pengen aware jam berapa kira-kira ada news jam berapa kira-kira ada pergerakan karena biasanya setelah ada news harga menciptakan pola-pola yang menarik itu yang pertama. Yang kedua saya secara pribadi cenderung menghindari trading dekat-dekat major news dirilis. Kenapa? Karena sleep page-nya jadi tidak bagus, selanjutnya spread-nya juga melebar itu alasannya kenapa saya selalu ngecek forex factory tapi secara pribadi saya tidak pernah baca isi beritanya apapun average earning index hasilnya segala macam saya tidak terlalu peduli itu oke teman-teman selanjutnya kita seperti biasa kita masuk ke strong and weakness hari ini tanggal 22 Januari kita punya strong and weakness untuk time frame hampat untuk mata uang yang lemah kita masih sama ya kita masih punya Swiss franc sebagai mata uang terlemah selanjutnya ada NZD dan Euro jadi NZD turun peringkat ya selanjutnya kita punya Australian dollar dan USD untuk pair yang kuat kita punya Canadian dollar Japanese yen dan GBP jadi secara formasi mata uang yang kuat dan yang lemah masih sama dengan hari kemarin jadi pair terkuat masih GBP hari ini jadi kalau teman-teman lihat semua GBP pasti akan strong ke atas larinya GBP dari 2 hari yang lalu kita lihat GBP sangat kuat ya kalau teman-teman buka chart apapun yang berhubungan dengan GBP teman-teman akan lihat bahwasannya GBP sedang dalam kondisi menguat selanjutnya CHF masih lemah dari kemarin dan hari ini teman-teman kita akan pasangkan beberapa yang cukup menarik hari ini saya akan lihat pair GBP karena sudah 3 hari berturut-turut kuat dan ada beberapa formasi-formasi yang cukup menarik di GBP untuk hari ini teman-teman setup kita adalah buy di GBP dan juga kita akan sell 4 ini ya antara CHF, NZD, Euro ataupun Audi oke kita ke chart teman-teman ini adalah chart semua GBP ya kalau teman-teman lihat di time frame H4 kalau teman-teman lihat semua pair GBP untuk Euro GBP karena GBP-nya strong dia sedang dalam downtrend GBP USD teman-teman bisa lihat dia menuju ke atas untuk GPY juga sedang up teman-teman bisa lihat GBP Audi juga sedang up GBP NZD juga sedang up dan juga kita bisa lihat di sini ada GBP CHF jadi hari ini setup saya adalah buy di semua GBP nah apakah karena saya tahu GBP adalah pair yang kuat saya langsung buy sekarang juga jawabannya tentu saja tidak teman-teman saya cari pair-pair yang formasi yang menarik dan sedang dalam trend yang sangat jelas misalnya hari ini saya tahu GBP sedang kuat saya bisa pilih di sini kita bisa lihat ada GBP Audi dan GBP NZD yang cukup menarik karena dia barusan bikin higher high karena sedang dalam uptrend nah apakah dalam uptrend artinya buy sekarang tentu saja tidak teman-teman kita nunggu dia koreksi di harga bagus harga murah baru kita beli searah dengan trend kurang lebih begitu sekarang kita langsung saja ke chart di sini saya sedang di GBP Audi teman-teman balik lagi GBP adalah pair yang terkuat Audi pair nomor 4 jadi Audi tidak lemah-lemah banget tapi nomor 4 terlemah jadi karena GBP kuat saya bisa buy GBP sell Audi jadi posisinya adalah buy di GBP Audi nah kalau teman-teman lihat di time frame H4 action time frame kita kita bisa lihat bahwasannya GBP sedang GBP Audi sedang dalam uptrend yang sangat jelas teman-teman bisa lihat kalau ini adalah uptrend yang sangat jelas dari mana saya tahu uptrend karena harga bikin higher high jadi kalau teman-teman lihat kita pasang garis ya dari sini ini dia bikin high pertama selanjutnya dia bikin lower high ini correction ini impulsion dia bikin higher high lagi selanjutnya correction lagi dia bikin lower high selanjutnya dia impulsive move lagi bikin higher high oke nah dari kondisi ini teman-teman kita bisa membuat beberapa plan trading plan kita adalah tentu saja buy di GBP Audi ada dua area buy yang cukup menarik teman-teman yang pertama adalah ini jadi kita maunya buy searah dengan trend yang pertama kita punya buy di sini yang kedua kita juga punya buy di sini jadi ada dua buy area yang teman-teman bisa manfaatkan di GBP Audi untuk untuk ambil bagian dari uptrend di GBP Audi saya tulis di sini buy area nah pertanyaannya teman-teman buy-nya dimana sih teman-teman sebenarnya boleh buy dimana saja di dalam area kuning tentu saja teman-teman boleh buy di garis atas ini ataupun agak ke tengah ataupun di garis yang bawah tapi sekali lagi teman-teman selalu ada pro dan kontra kalau teman-teman buy di garis atas maka areanya jadi lebih lebar resiko teman-teman jadi lebih besar tetapi kemungkinan teman-teman untuk terfield atau buy-nya terpanggil itu lebih besar karena misalnya harga ekspektasi kita kan harga koreksi dan melanjutkan uptrendnya artinya bikin new high lagi nah kalau teman-teman buy di sini teman-teman bisa terfield langsung tapi kalau teman-teman buy di tengah bisa jadi teman-teman buy-nya gak kepanggil dan harga take off tapi kalau ternyata harga masuknya agak dalam ke dalam area kita tentu saja yang buy di tengah akan dapat kondisi lebih bagus sekali lagi tidak ada benar atau salah sesuaikan dengan trading rule teman-teman semua nah dua area ini adalah dua area yang valid teman-teman jadi teman-teman bisa manfaatkan stop lossnya dimana teman-teman bisa taruh stop loss beberapa pips di bawahnya karena ini time frame hampat biasanya saya menggunakan minimal 10% dari daily ATR atau 10 pips nah kalau teman-teman lihat GBP AUD ini adalah pair yang cukup cukup jauh gerakannya ya artinya 10% dari daily ATR nya kurang lebih 18 pip untuk buffer untuk stop lossnya jadi teman-teman bisa pasang stop loss disini dikurangin 18 pip atau garis bawah ini kurangin 18 pip itu adalah room untuk stop loss kita untuk take profitnya sekali lagi teman-teman boleh taking profit mulai dari 1 banding 1 1 banding 2 ataupun 1 banding 3 tergantung dengan trading plan teman-teman semua nah disitulah keunggulan dan kelebihan dari entry nya kalau teman-teman entry nya misalnya disini saya kasih warna ya kalau teman-teman entry nya agak ke tengah maka TP 1 banding 1 jadi lebih dekat kembali lagi kalau teman-teman entry nya agak ke tengah maka teman-teman akan TP 1 banding 1 jadi lebih dekat tapi kalau teman-teman entry nya disini maka 1 banding 1 nya jadi lebih jauh 1 banding 2 1 banding 3 nya jadi lebih jauh kalau teman-teman entry nya di tengah-tengah misalnya disini RR nya akan lebih mudah tercapai Tetapi kemungkinan kepanggilnya lebih kecil Sekali lagi, tidak ada benar atau salah Selalu ada pro dan kontra Pastikan teman-teman trading menggunakan money management yang bijak Nah, disini dua area yang cukup berdeketan Teman-teman kalau mau gabungin jadi satu area boleh nggak? Sah-sah aja gabungin jadi satu area, SL-nya di bawah sini Tetapi kalau saya pribadi, areanya cukup lebar untuk digabungin Karena ini adalah pair yang cukup ekstrim Spread-nya juga lumayan lebar Pastikan teman-teman trading dengan lot yang bijak Oke, saya rasa cukup sampai disini dulu untuk video live trading kali ini Sampai ketemu di video-video berikutnya